Intro Oke, halo Sobat Pintar, kembali lagi bersama Kak Abdi di serangan acara sharing di rumah aja. Gimana nih kabar Sobat Pintar semuanya? Sepertinya Sobat Pintar sudah mulai semangat lagi ya, karena sudah mulai pembelajaran lagi di semester kedua. Ada yang sudah mungkin tatap muka, ada juga yang masih daring, dan ada juga mungkin yang masih hybrid. Tentunya dimanapun berada, baik mungkin di sekolah, di luar sekolah, tentunya Sobat Pintar harus selalu mematuhi protokol kesehatan ya Sobat Pintar. Nah, tema pada hari ini kita cukup seru banget ya Sobat Pintar. Ini sesuatu yang selalu menjadi polemik dari zaman saya dulu masih sekolah sampai sekarang mungkin buat Sobat Pintar yang lainnya. yaitu tentang PR nih Sobat Pintar, yaitu pekerjaan rumah, mending ada atau dihapuskan. Tentunya pekerjaan rumah ini menjadi suatu, ada yang bilang suatu keharusan, ada yang juga tidak harus seperti itu. Kalaupun harus, seberapa banyak yang pas untuk Sobat Pintar itu, itu yang menjadi masih pertimbangan ya Sobat Pintar. Ada yang bilang, aku udah belajar nih di sekolah dari pagi sampai sore mungkin. Ditambah lagi dengan bimbelnya, ditambah lagi dengan belajar kelompok gitu. Lalu masih ada PR lagi. Tapi di sisi lain memang tentunya Sobat Pintar butuh men-trigger ya, biar apa yang disampaikan oleh Bapak, Ibu, Ibu, Ibu di sekolah, bisa di-refresh lagi, bisa diulang lagi di rumah dengan cara mengerjakan PR. Tapi seperti apakah ini perdapatan PR, apa fungsi PR, dan seberapa berdampak PR ini buat Sobat Pintar? Kita langsung aja dengan narasumber kita. Yang pertama ada dari ini ya, siswa SMP, SMP kelas 9 nih, dari SMP N1 Kuningan. Ada Kak Valery Rinjani. Halo Kak Valery. Halo Kak. Sehat ya Kak Valery? Alhamdulillah sehat. Kak Valery sudah mulai masuk ke sekolah atau masih daring nih sekarang? Sudah masuk sekolah, Kak. Kak Valery siap ya buat diskusi pada malam hari ini. Tapi by the way, Kak Valery malam ini ada PR gak nih? Alhamdulillah tidak ada Pak. Tidak ada. Tantai. Oke, selamat buat Kak Valery. Dan ada juga narasumber kita yang kedua, ada Ibu Ianti Adriani Kasih. Selamat malam Ibu Ianti. Selamat, Pak Febri. Sehat-sehat ya Ibu ya? Sehat. Oke. Ibu sekarang putranya kelas berapa nih? Putra atau putri? Saya punya dua putra putri. Yang pertama putri itu kuliah semester ketiga, ambil jurusan audio engineering. Yang kedua itu putra kelas 11. Oh kelas 11. Iya, kelas 11 IPA. Oke, sebat minar. Jadi nanti pada sesi ini Ibu Ianti akan mewakili sebagai orang tua ya. Bagaimana pandangan orang tua dari sisi pemberian pekerjaan rumah. Dan yang terakhir gak kalah seru ini ada Ibu Ade Ubaidah, MPSI Psikolog. Beliau adalah dosen psikologi di Universitas Mercubuana. Dan beliau juga seorang psikolog asosiat di rumah konseling. Halo Ibu Ade. Halo Kak Febri. Malam. Ini siap-siap mencerahkan ya, mencerahkan peran dan fungsi PR ini seperti apa ya Ibu Ade kepada Sobat Pintar semuanya? Iya. Oke. Sobat Pintar, jadi silahkan buat kalian yang mungkin ada pro kontra pihak PR itu perlu atau tidak, itu silahkan kalian tulis nih di kolom komentar seperti apa. Jangan lupa juga untuk Sobat Pintar, mungkin ada pernyataan atau mungkin pertanyaan juga kepada tiga narasumber kita atau langsung kepada psikolog prihal PR, silahkan. Silahkan Sobat Pintar langsung tanya di kolom komentar. Nah, langsung aja nih, mumpung sudah siap semuanya. Mungkin dari sisi anak dulu kali ya dan orang tua. Prihal PR. Halo Kak Valery dan Ibu Ianti. Oke, ini ada pertanyaan juga ini titipan prihal setuju atau tidak dengan PR yang diberikan di sekolah, dari sekolah ya kepada muridnya. Dan mungkin bisa dijelaskan kalau setuju seperti apa, kalau nggak setuju seperti apa. Boleh dari Kak Valery dulu nih. Ini Kak Valery nggak perlu takut-takut ya, karena pendapat Kak Valery itu nggak masalah, walaupun berbeda dengan mungkin Ibu Ianti ya. Silahkan Kak Valery. Oke Kak, jadi di sini kalau itu kurang setuju dengan adanya PR yang diberikan oleh pihak sekolah. Karena itu kan sudah belajar di sekolah selama 6 jam. Apalagi bisa harus ada PR yang dikerjakan di rumah. Hal ini membuat sedikit tertekan. Karena biasanya waktu di rumah itu dipakai untuk istirahat, waktu bersama keluarga, dan waktu bersama teman. Mungkin mengapa PR dapat membuat tertekan? Karena jumlah PR yang diberikan guru itu tidak sedikit. Jadi banyak. Apalagi belum kesulitan dalam mengerjakan PR tersebut. Nah, biasanya jika ada siswa yang kesulitan dalam mengerjakan PR tersebut, siswa itu tadi mengerjakan PR-nya di sekolah. Maka dari itu Valery kurang setuju dengan adanya PR. Oke. Ini buat Sobat Pintar yang lain siapa nih yang setuju dengan Valery? Bahwa PR sepertinya tidak begitu dibutuhkan. Karena sudah belajar nih seharian di sekolah mungkin, atau mungkin sudah ada kerja kelompok juga sama teman, atau mungkin ada Bible yang lain sepertinya. Silahkan nih Sobat Pintar, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau dari Kak Valery sendiri, selama ini nih, kalau pun diberikan PR, itu lebih seperti apa? Ya udahlah ini tugas dari guru, atau memang ada intensitas yang lebih besar. Maksudnya, dengan PR ini aku ingin sesuatu, pengen lebih berjuara di sekolah atau berprestasi. Kalau Kak Valery atau sebatas, yaudahlah ada namanya PR, yaudah aku kerjain aja gitu. Mungkin alasan Valery mengerjakan PR, ya Pak Valery juga bertanggung jawab dengan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri, walaupun memang PR-nya ada sedikit sulit dan sedikit pahami. Kalau biasanya sulit, biasanya tanya siapa nih? Atau yaudah deh, langsung ngarang aja gitu. Biasanya kalau sulit, Pak Valery ingin tanya kepada ibu atau ayah? Oke, berarti langsung orang di rumah ya? Bukan ke teman mungkin, atau ikut bimbel dan lain sebagainya. Makasih, Kak Valery. Nah ini, itu dari sisi sobat pintar nih. Siapa tahu sobat pintar yang lain juga punya pendapat yang sama, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau dari sisi ibu Yanti nih, sebagai sisi orang tua, melihat mungkin anaknya juga pulang sekolah, nggak pagi-pagi amat, kadang bahkan sampai sore. Dengan PR yang kadang juga banyak seperti itu. Bagaimana pendapat ibu Yanti? Penting atau tidak adanya PR itu? Kalau menurut saya, PR itu penting. Kenapa? Karena selain kita berlatih di rumah, itu juga anak diajarkan untuk time management waktu ya. Jadi harapan saya sih, misalnya guru kasih PR pun, itu nggak mendadak harus misalnya PR malam hari ini, dikumpulin besok. Jadi ada waktu, dikumpulkan kapan. Jadi anak memanage waktu sendiri, oh PR mana yang harus dia kerjakan dulu. Nah, kenapa perlu PR? Karena kalau dilakukan di sekolah, mungkin keterbatasan waktu ya. Jadi kadang-kadang kita kalau cuma melihat, kayaknya ngerti, kayaknya bisa gitu. Tapi pada saat dihadapkan dengan soal, itu bingung sendiri. Terutama untuk mungkin pelajaran-pelajaran yang eksakta, yang harus menghitung atau rumus-rumus ya. Kadang-kadang satu soal itu perlu menggabungkan beberapa rumus. Nah, dengan dia belajar mengerjakan sendiri di rumah, dia jadi tahu di mana dia nggak ngertinya. Terus dengan sering berlatih, otomatis tanpa dihafal pun, itu akan hafal sendiri. Jadi kayak rumus-rumus gitu, saya waktu sekolah pun tidak pernah sampai menghafal. Karena nanti begitu dibalik, kita akan bingung sendiri kebalik. Misalnya matematika, 3 kali 2, 6. Terus begitu ditanya, 6 titik-titik 2 itu dapat dari mana? Kalau kita menghafal, kadang-kadang akan kebalik. Tapi kalau kita biasa mengerjakan, kita sudah tahu, oh ini dapatnya dari sini. Dengan sering mengerjakan PR atau latihan sendiri pun, kita jadi tahu pola-pola pertanyaan ya. Jadi ditanya apa, kita tahu, oh kita menggunakan rumus yang ini gitu. Atau kalau hafalan pun, dengan kita sering mengerjakan, itu akan nempel sendiri di otak. Menurut saya itu, Kak Fabri. Wah, terima kasih Bu Yanti. Dan ini siapa nih Sobat Pintar ya, setuju dengan Bu Yanti bahwa PR itu penting. Karena bagaimanapun juga nih Sobat Pintar, kecerdasan kita kalau tidak diasah dengan eksersis, yaitu PR, kadang juga suka lupa-lupa sendiri nih. Atau miskonsep tadi, kalau kata Bu Yanti, kalau hanya sebatas menghafal. Nah ini ada nih, yang mungkin setuju dengan Ibu Yanti dari Jaro Hope, ada skors, jujur ngerjain PR sebelum pulang sekolah. Jadi di rumah tinggal santai aja. Jadi ini sebenarnya dia sudah prepare sekali ya Bu ya. Pekerjaan rumahnya sudah selesai dulu di sekolah, sebelum sampai ke rumah. Oke. Nah ini kalau dari Ibu Yanti sendiri, ketika dari sisi, mungkin putra atau putrinya dulu dapat PR ya gitu ya. Dari sisi Ibu lebih kepada apa ini Ibu perannya? Lebih yaudah ngingetin aja, memantau. Kalau tadi Valeri sempat ini ya, mungkin diajari juga sama sisi orang tua. Kalau dari Ibu Yanti, lebih peran ke arah mana mungkin Ibu? Perannya ngikutin dari usia anak sih, Kak Febri. Jadi waktu anak-anak masih SD, SMP, itu saya biasa ngecek agenda mereka. Jadi kalau ada PR, saya akan uber terus supaya mereka mengerjakan. Tapi pada saat SMA, saya sekedar mengingatkan. Kalau mereka, kebetulan anak-anak saya pun, dari SD sampai SMP, itu tidak pernah ikut bimbel atau les di luar. Jadi kalau mereka ada kesulitan, biasanya mereka tanya ke saya, dan saya ngajarin sendiri. Termasuk kalau misalnya mereka ada ulangan, itu yang bikin-bikin soal buat latihan, sih saya sendiri sih, Kak Febri. Jadi lebih kepada melihat jenjangnya juga ya Ibu ya? Seperti apa bantuan dari sisi orang tua yang bisa diberikan? Oke, oke. Nah ini aku ingin tanya kepada Ibu Adesi sebagai psikolog ya, melihat tadi ya dari pernyataan Kak Valeri, dia memang punya pendapat sendiri bahwasannya, waktu belajarnya dia udah cukup nih di sekolah, atau mungkin di tempat bimbelnya dia. Kalau dari Ibu Yanti sendiri berpendapat bahwasannya PR itu penting, karena itu bentuk eksersis, biar kita lebih paham lagi dengan suatu materi, dan nextnya kalau ada soalnya dirubah, atau konsepnya ada dirubah-rubah dikit, pasti bisa. Kalau dari Ibu Adi itu penting nggak sih adanya PR? Ya, kalau melihat dari, kita perlu mengenal juga ya, sebenarnya PR ini perannya apa sih? Nah, dalam pendidikan itu kan kita ada namanya tes formatif, ada tes matif gitu ya, itu perannya di situ gitu ya. Jadi ketika guru memberikan materi gitu ya, bahasan satu sub-bahasan gitu ya, guru kan perlu melihat dan mengetahui penguasaan siswanya seperti apa gitu ya. Memang di sekolah pasti dikasih latihan gitu ya, tapi kan dalam belajar itu kalau kita mau melihat gitu ya, tujuan pembelajaran itu bukan hanya kemampuan kognitif gitu ya, tapi juga ada sisi afektif dan psikomotor. Kalau tadi yang Ianti bilang bahwa itu akan mengarahkan anak sih untuk bisa mengelola waktu. Nah, itu jadi tujuannya ke arah situ ya. Memberikan PR itu yang pertama tujuannya untuk bisa melihat penguasaan anak dari sisi kognitifnya, kemudian dari sisi afektifnya untuk bisa melatih anak gitu ya, untuk mengelola waktu, mengelola tugas-tugas gitu ya. Jadi pencapaian tujuan pembelajaran dari sisi afektifnya seperti itu, dan psikomotornya gitu ya. Dia mengerjakan itu kan akan mendorong dia untuk praktek ya, mempraktekan apa yang sudah dia pelajari gitu ya. Jadi tujuan PR dan peran PR itu seperti itu ya, untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran pada tiga ranah pembelajaran itu. Nah, memang apa yang tadi Kak Valeri sampaikan bahwa apalagi kadang guru memberikan PR kurang memperhatikan kondisinya gitu ya, banyaknya jumlah soalnya dan juga tengah waktunya, deadline waktunya. Nah, itu memang yang menjadi concernnya di situ. Memang kadang-kadang anak merasa keberatan di situ. Nah, itu yang memang perlu disesuaikan ya. Kalau mau melihat peran tadi PR tadi, memang tidak perlu memberikan PR yang memberikan anak yang membuat dia jadi stres dan cemas gitu ya. Seperti yang tadi Ibu Yanti sampaikan bahwa dalam pemberian PR itu mungkin yang perlu diperhatikan adalah pemberian waktunya gitu ya. Sehingga anak bisa menyusun jadwal kegiatan belajarnya dan penentasan tugas-tugasnya gitu ya. Yang harapannya bisa membuat anak lebih melihat PR itu bukan sebagai beban, tapi sebagai pendorongnya ya untuk melatih penguasaan materi. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Ibu Adi. Jadi di sini ada poin khusus juga yang perlu di-highlight pada para Bapak-Ibu guru ya, bahwasannya juga perlu dipertimbangkan tentang kadang di contohnya dalam satu hari, misal Kak Valeri biasanya satu hari ada berapa pelajaran nih Kak Valeri? Tiga, empat? Bisa sampai empat pelajaran Kak. Bisa sampai empat pelajaran. Nah, ini nih mungkin aku tanya juga langsung ke Ibu Adi, kadang ini yang dikeluhkan oleh mungkin Sobat Pintar di luar sana dan siswa-siswa yang lainnya, bahwasannya semisal empat pelajaran, empat-empatnya memberikan PR kayak gitu ya. Kadang deadline-nya ketemu lagi, semisal ini hari Kamis, misalkan besok ketemu lagi, kayak itu sudah harus selesai. Itu sebenarnya mekanismenya seperti apa sih Ibu untuk mungkin penyusunan timelinenya agar dari sisi siswanya juga tidak terlalu burn out seperti itu? Ya, memang baiknya kita tuh punya kegiatan mingguan ya untuk bisa melihat penontasan tugas-tugas mingguan. Karena kan jadwal pelajaran kan biasanya kan seminggu-seminggu gitu ya. Jadi kan dia ada, kebaiknya siswa itu punya kegiatan, jadwal kegiatan mingguan. Kegiatan mingguan dia itu ada tugas-tugas apa aja gitu ya setiap harinya gitu ya. Ataupun aktivitas di luar akademik yang juga dia punya tugas-tugas organisasi dan sebagainya. Nah itu nanti kan akan dia sesuaikan ya workload-nya ya kalau istilah orang kerja gitu ya. beban kerjanya dia, beban tugasnya dia gitu ya untuk dia tuntaskan gitu ya. Baik untuk kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik gitu ya. Nah memang akan lebih ramah untuk anak sih sebenarnya jika guru-guru punya koordinasi kali ya. Kalau anak SD itu biasanya ada buku agenda yang tadi Bu Yanti sampaikan gitu ya. Tapi kalau SMP, SMA memang tidak lagi banyak sekolah-sekolah yang menggunakan agenda karena memang dipandang anak ini sudah mengarah ke arah remaja akhir ke dewasa awal ya yang memang diharapan mampu membangun regulasi diri. Nah tapi memang sebenarnya akan lebih membantu anak atau siswa SMP, SMA jika memang masih ada buku agenda yang bisa membantu dia meregulasi dirinya dan meregulasi waktunya gitu ya. Sehingga guru juga bisa melihat nih PR yang kita diberikan ke anak ini ini sudah melewati batas workload-nya dia untuk misalnya ada tugas di satu minggu itu sampai 4-5 paper gitu makalah. Itu kan udah terlalu berat ya. Terlalu berat ya Ibu ya. Paling 2 paper dan 2 PR praktek latihan soal-soal gitu ya yang jumlah soalnya 5-10 gitu ya. Nah itu kan perlu jadi perhatian ya. Mungkin itu yang bisa saya ini nih ya. Mungkin ada koordinasi antar dulu untuk memberikan agenda tugas-tugas atau PR-PR yang perlu diselesaikan perminggunya gitu ya. Sehingga anak juga terbantu untuk mengarahkan kegiatan akademiknya terkait penuntasan PR ini. Terima kasih Ibu Adi. Ini udah dicerahkan ya Sobat Pintar mungkin yang belum tahu juga apa itu fungsi PR dan bagaimana mungkin mekanismenya ini semoga ini menjawab ya tadi. Tadi adanya buku agenda dan lain sebagainya. Yang terlepas dari Kak Valeri mungkin merasa tidak perlu adanya PR sejauh ini ngerasain nggak adanya manfaat PR? Atau kayaknya PR ini sebab merasakah manfaat PR? Atau kurang merasakan dengan manfaat PR? Menurut Koori, manfaat PR ini ada Kak. Kita misalkan di pas IPR, kita juga belajar isipin, tanggung jawab, serta belajar memecahkan masalah sendiri. Kita juga bisa belajar tentang kesadaran dan malah tahan. Oke, jadi walaupun dari Valeri kurang suka dengan adanya PR, tapi merasa ada manfaatnya ya? Iya, tetap ada manfaatnya. Oke, oke. Terima kasih untuk Valeri. Nah, dari sisi Ibu Yanti yang melihat mungkin putra-putrinya yang mungkin sudah melewati juga sampai fase perkuliahan atau sekarang masih di bangku SMA kelas 11 tadi, dengan adanya PR, itu seperti apa sih Ibu? Melihat perubahan dari sisi anak, manfaatnya yang didapatkan dari sisi anak, apa sih Ibu menurut daripada orang tua? Dengan adanya PR, mereka juga sebenarnya secara tidak langsung itu dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Jadi anak-anak yang terbiasa dikasih PR dan waktu tight ya, waktu-waktu yang cukup ketat itu pada saat di dunia kerja, mereka juga pada saat mendapatkan tekanan yang cukup besar, mereka itu tetap bertahan, tetap survive. Dan yaitu, jadi dengan adanya PR dan mereka sering mengerjakan sendiri, misalnya sewaktu-waktu ada pulangan mendadak, mereka sudah siap tanpa harus belajar keras. Oke, oke. Terima kasih Ibu Yanti. Jadi memang dari sisi Ibu Yanti ini penting banget sekali lagi, exercise ini sangat penting untuk jangka panjangnya ya, walaupun untuk hal-hal yang sifatnya mendadak, tapi dari sisi anak pasti siap, karena sudah paham konsepnya dengan latihan dan latihan. Ini ada pertanyaan menarik ini, dan mungkin bisa dibantu jawab oleh Kak Valeri juga nanti, dari Laksmi Goreng. Kalau tanggapan Laksmi ini, ketika ada pembelajaran online, di mana guru hanya memberikan PR, tapi tidak mengajar. Kalau Valeri sempat ada di fase itu kah? Atau pokoknya masih ada pembelajarannya, tapi tetap dikasih PR. Atau juga pernah dapat, nggak diajar sama sekali, tapi dapat PR nih, kayak gitu. Harus banget, Kak. Apalagi guru nggak suka memberi penjelasan, tetapi langsung memberikan penjelasan saja. Jadi itu kesulitan banget, Kak. Apalagi mau dijelaskan kalau gurunya kurang memahami materi gitu. Oke. Jadi ketika dikasih PR, padahal pembelajarannya belum dikasih gitu ya. Jadi materinya yang mana? Iya, jadi bingung sendiri. Kalau dari Ibu Ade, buat Sobat Pintar juga mungkin yang mengalami kendala yang sama, karena pasti tidak rata ya. Pasti ada aja di salah satu daerah atau salah satu sekolah yang salah satu guru mungkin yang memberlakukan hal yang seperti itu. Bagi anaknya ini seperti apa nih, Ibu Ade? Dan mungkin juga buat gurunya, siapa tahu ada Bapak-Ibu guru yang nonton juga di sini untuk lebih semangat lagi, karena dari sisi anak kadang kalau hanya sebatas dikasih PR, belum dikasih pelajarannya, itu bingung sendiri. Iya. Jadi kayak dikasih modul aja gitu ya, Mbak Cavalier ya. Jadi kalau memang idealnya gitu ya, maupun situasi pandemi memang juga jadi keterbatasan sih ya, ketika penyampaian materi nggak bisa optimal juga. Tapi bukan berarti tidak optimalnya media gitu ya, media penyampaian materi tidak sama sekali memberikan penjelasan gitu ya, kepada siswa ketika akan memberikan tugas atau PR gitu ya. Harusnya guru tetap memberikan penjelasan terlebih dahulu muatan materinya gitu ya, walaupun memang tidak bisa optimal karena keterbatasan pembelajaran secara daring gitu ya, sehingga ketika dikasih PR ataupun tugas, anak tetap mempunyai kerangka penuntasannya gitu ya, terhadap tugasnya gitu ya. Itu kan harusnya itu. Karena kebingungan yang terjadi pada siswa kan karena nggak dapat penjelasan sama sekali gitu ya, terus tiba-tiba dikasih banyak tugas gitu ya, dan diharapkan bisa diselesaikan di akhir semester gitu ya. Nah, itu yang memang jadi PR banyak pengajar sih gitu ya. Harusnya ketika memberikan tugas, tetap ada waktu yang dikoordinasikan dengan siswa untuk menjelaskan apa nih yang mau dicapai dari tugas ini, kemudian materi-materi yang ditekankan dari tugas ini seperti apa gitu. Nah, jangan sampai ngelepas gitu aja siswa dengan tugasnya gitu. Harusnya sih tetap ada arahan, bahkan idealnya ada feedback gitu ya. Betul sekali. Karena seperti tadi yang Ibu Yanti sampaikan, bahwasannya ini tuh lebih ke eksersis gitu ya. Tapi gimana kita bisa eksersis kalau dasarnya belum tahu seperti itu. Jadi malah nanti ngerjainya asal-asalan gitu. Iya, saya jadi melihat itu bingung dan jadi bang. Kalau tanya ke orang tua, kadang juga nggak tahu. Kadang bingung malah bilang, ini kok susah banget seperti itu. Jadi sebagai yang mengalami sebagai orang tua. Dengan adanya PR ini, seperti apa, Bu? Kalau dari kacamata Bu Yanti, apakah lebih memperdekat hubungan dengan anak, mungkin dengan ngajari. Tapi kalau kesnya seperti ini, semisal Ibu Yanti ada beberapa pelajaran yang nggak bisa, biasanya solusinya seperti apa, Bu Yanti? Nah, gini Pak Febri, saya sering-sering pribadi ya, kalau sering juga mendengarkan komen-komen seperti itu dari teman-teman saya yang, aduh, sekarang nggak ngurusin anak saya. sebenarnya kurang tepat, karena sebenarnya anak yang menjawab adalah di orang tua, bukan di guru atau guru bimbel. Jadi sebaiknya kalau anak nanya, orang tua yang mencari tahu atau belajar dulu, kemudian dia menjelaskan ke anak. sama pengalaman saya waktu itu juga. Nggak semua soal saya bisa, tapi kalau anak tanya dan saya nggak bisa, saya yang tanya ke temannya yang saya anggap lebih pinter, atau saya cari di Google, terus saya cari cara yang lebih simpel untuk menjelaskan ke anak saya. Karena masing-masing orang tua harusnya lebih tahu kondisi anaknya. Oh, anaknya ngerti seperti apa. Karena saya pun pernah di posisi waktu itu, udah, saya bimbelin aja anak saya. Ya kan, saya taunya terima beres. Tapi ternyata malah hasil yang saya dapat, malah nggak sebagus, nggak semaksimal pada saat saya mengajarin sendiri. Nah, terus tadi saya mau nanggapin sedikit ya, yang mengenai guru memberikan soal sebelum menjelaskan. Saya ambil sisi positifnya. Mungkin guru itu ingin melihat sejauh mana anak itu sudah mengerti pelajaran itu. Jadi nanti, nah dengan itu kan anak pasti mungkin ada yang nggak bisa ya. Dari situ guru baru melangkah. Oh, dia mesti menjelaskan mulai dari mana. Supaya, mungkin ada juga supaya lebih menghemat waktu gurunya yang menjelaskan. Jadi kan dia nggak, kalau misalnya rata-rata anak itu ternyata apa namanya, tingkat mengertinya sudah sampai misalnya di tangga kedua gitu. Guru kan nggak perlu ngajarin dari tingkat dasar. Karena kondisi saat ini kan juga keterbatasan waktu mengajar ya. Karena kan diperpendek tuh yang biasanya 40 menit, jadi 30 menit gitu kan. Mungkin dari sisi positifnya bisa seperti itu juga. Gitu, Kak Feder. Terima kasih, Ibu Yanti, untuk penjelasannya. Sangat komprehensif. Di mana kita pun harus berpositif thinking nih. Siapa tahu memang dari Bapak Ibu Guru ingin ngetes dulu atau melihat sejauh mana nih kompetensi dari visi anak seperti itu. Nah tadi perihal membantu atau membangun interaksi hubungan dekat dengan orang tua. PR ini kalau dari sisi Ibu Adi bagaimana? Apakah dengan PR lebih meraketkan gitu ya hubungan anak dengan orang tua? Apalagi kalau zaman-zaman pandemi kadang ibunya, ayahnya juga ikut belajar kayak gitu. Iya, ibunya dan ayahnya malah yang lebih repot bisa jadi gitu ya. Betul, betul. Iya. Terga, ini apa ya, dampingan dan bimbingan itu pasti sesuai sama usia tunggu kembangnya ya. Kalau anak SD mungkin bisa dibantu, kalau bantuannya bisa 80%, kalau SMP, SMA, dia lebih 50%. karena dia yang harus kita dorong untuk lebih aktif ya. Karena kan pembelajaran sekarang kan juga student center gitu ya, tujuannya gitu ya, bukan lagi teacher center gitu ya. Nah jadi ketika materi-materi yang tadi ya, dipelajari gitu kalau anaknya bingung dan sebagainya, itu kan orang tua sebenarnya bukan mencarikan solusinya, bukan mengarahkan untuk mencarikan solusi, nanti anaknya jadi nggak aktif untuk mencari dan memahami serta memaknai gitu ya. Belajar itu kan juga perlu pemaknaan gitu ya. Memaknai apa yang dia pelajari, apa yang bisa diaplikasikan gitu ya. Jadi terutama untuk SMP, SMA, sebenarnya dampingannya lebih dorongan untuk dia aktif gitu ya. Untuk dia aktif mencari tahu bagaimana penuntasan tugasnya, mengarahkan dia referensi-referensinya gitu ya, bukan kemudian, oh begini loh jalannya harus begini, seperti ini, seperti ini. Nah jadi nggak lagi mendiktai anak, tapi mendorong dia untuk aktif gitu ya. Nah jadi sebenarnya lebih kepada situ. Jadi porsi gimana PR itu membangun hubungan anak dan orang tua, ya di situ ya kita orang tua gitu ya, harus melihat posisi dan perannya gitu ya. Untuk anak SD, di mana posisi dan perannya sejauh mana, untuk SMP, di mana posisi dan perannya, dan SMA dan selanjutnya gitu ya. Jadi kalau PR itu dikatakan bisa membangun bonding dan hubungan gitu ya, ya itu bisa menjadi media ke arah situ gitu ya. Tapi nanti dilihat lagi posisi perannya, jangan sampai membuat anak itu malah, apa ya, tergantung dengan apa arahan jawaban yang diberikan orang tua, tapi nggak jadi aktif gitu ya. Itu kan malah nggak konstruktif ya, nggak membangun untuk si anak dalam mengembangkan keterampilan dia nanti. Baik, terima kasih Ibu Ade. Dan ini ada pertanyaan menarik juga mungkin untuk Kak Valeri. Menurut Kak Valeri ini, apakah dengan PR ini membantu perkembangan prestasinya dari sisi akademik? Atau justru mungkin ada tingkat depresi, atau mungkin stres nih yang Kak Valeri rasakan? Menurut Kak Valeri, hanya sedikit yang terbantu dalam sisi akademik. Kembali lagi kepada kapasitas tiap anak. Kapasitas belajar tiap anak itu berbeda-beda ya, Kak. Ada anak yang diberikan PR santai-santai aja, ada juga yang sampai terdekan karena banyaknya PR. Jadi menurut Kak Valeri, hanya sedikit yang terbantu dalam sisi akademik. Oke, karena memang dari sisi siswa macem-macem ya, Pak Valeri, teman-temannya pasti juga ada yang sebelum deadline-nya sudah selesai, ada yang baru dikerjakan pas hari itu juga gitu, di sekolah kayak gitu dan lain sebagainya, macem-macem. Oke, ini kalau dari sisi orang tua nih, Ibu Yanti, apakah dengan adanya PR ini membantu prestasi anak? Atau mungkin, wah ini dengan PR ini, dari sisi kakak, si adik ini seperti ini, perkembangan prestasinya semakin uggul seperti itu. Atau malah ada beberapa juga Ibu ya, yang merasa burn out, merasa wah ini capek banget ya gitu. Atau merasa dua-duanya juga pernah dirasakan dari putra-putri Ibu? Iya, Kak Aldi. Betul, dua-duanya pernah pada saat mungkin PR bertumpuk dan deadline-nya mepet semua, mereka pernah merasakan depresi gitu ya, merasakan tertekan, tapi ya balik lagi, kita sebagai orang tua mengarahkan, memberi semangat bahwa yaudah, D, Kak, atau dikerjakan aja pelan-pelan berdasarkan prioritas, nanti juga pasti akan selesai gitu. Jadi, nggak perlu stres, nanti malah bingung mesti mana yang dikerjakan dulu. Dan itu juga membantu dengan adanya PR, terutama untuk balik lagi tadi hal-hal yang eksat, jadi mereka aplikasi rumus-rumusnya itu mereka terbiasa pakai. Jadi, mereka juga udah tahu misalnya, oh rumus ini apa. Nah, cuma saya juga menekankan bahwa rumus itu tidak perlu dihafal. Jadi, dengan misalnya satuan, dia bisa tahu gitu. Jadi, kita ada komunikasi lah. Pada saat mengerjakan PR, selain kita juga mendampingi, kita juga ada komunikasi dikasih tahu. Ini loh, caranya simpel. Kenapa pakai rumus ini? Rumus ini kenapa begini? Jadi, juga ada pembelajaran juga di sana. Oke, terima kasih Bu Yanti. Jadi, pada intinya kalau ditanya manfaatnya, pasti ada untuk akademis, apalagi karena memang ini PR-nya berhubungan dengan mata pelajaran. Nah, ini mungkin yang perlu saya bermasih nih. Dan ini semoga bermanfaat buat Sobat Pintar. Di luar sana yang pernah merasa depresi, merasa stres dengan PR-nya. Sobat yang merasakan hal seperti itu, bagaimana sih solusinya? Pertama, kalau melihat apa, dan menyikapinya ya. Ketika menghadapi tugas, yang pertama dibangun adalah bagaimana menyikapinya. Tentunya penyikapan yang diharapkan adalah yang positif. Membangun pandangan yang positif terkait dengan PR itu. Dan melihat di mana kemampuannya. Karena tadi yang seperti Kak Valery bilang ya, siswa itu kemampuannya macam-macam. Ya, iya. Pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang biasa-biasa saja, ada yang butuh waktu. Justru itu, karena itu dengan ADPR kan mendorong dia untuk mengenali. Sebenarnya saya kemampuannya di taraf yang mana nih. Ketika saya kenal di taraf kemampuan saya yang ini, berarti saya nyusun jadwal untuk beberapa tugas yang saya hadapi itu seperti apa. Jadinya begitu yang perlu kita bangun supaya jangan terjadi. Itu tadi ya, bahasa Kak Febrita dia burn out, bahkan sampai depresi. Karena itu kan akan sangat tidak menguntungkan untuk menghadapi tugas-tugas akademik selanjutnya. Karena ketika kita melihat dan menyikapi tugas atau APR itu dengan negatif, itu akan menjadi mengembangkan emosi yang negatif. Ketika emosinya kita negatif, kita jadi demotivasi, menjadi tidak terdorong. Ketika kita menjadi tidak terdorong, kita tidak mengambil pembelajaran. Baik itu pembelajaran secara kognitif, secara afektif, bahkan praktek, psikomotor. Dan itu menjadikan kita jadi gagal mendapatkan pembelajaran dari situ. Nah, jadi untuk bisa mengoptimalkan peran PR ini dan melihat PR ini sebagai sebuah tools atau alat yang mengembangkan siswa itu sendiri. Jadi, yang tadi ya, pertama proporsional. Memberikan PR itu sesuai dengan kebutuhan diagnosa untuk penguasaan materinya sejauh mana. Jangan berlebihan sehingga memberikan beban yang berlebih pada siswa. Kemudian siswa juga bisa harapannya malah melihat itu sebagai sebuah trigger atau stimulus untuk dia penguasaan, bukan sebagai beban. Dan siswa harapannya bisa mengenali kemampuannya, sehingga bisa meregulasi diri dengan lebih baik lagi. Dan terus belajar untuk bisa mengelola tugas, mengelola waktu dengan optimal. Sehingga PR membuat, jadi membangun kemampuan belajar, bukan sebaliknya. Oke, ini penting banget buat Sobat Pintar, karena manajemen waktu bukan hanya kita butuhkan untuk mengelola PR saja. Nanti ke depannya teman-teman punya pekerjaan, pasti lebih banyak lagi nih deadline yang diberikan. Jadi, buat Sobat Pintar, biar enggak stress-stress banget, di manajemen PR-nya. Jangan, oke, walaupun mungkin hari ini ada deadline 4 tugas gitu ya. Tapi kan belum tentu 4-4-nya itu diberikan waktu bersamaan, misal 2 hari yang lalu. Bisa jadi tugas yang pertama 2 minggu yang lalu, tugas sebelumnya. Jadi, jangan ditunda-tunda, biar enggak stress gitu ya, Ibu Ade. Oke, ini aku mau tanya lagi nih ke Valery, karena tadi kurang-kurang setuju dengan adanya PR. Kalaupun sekarang memang masih ada PR ya, Valery tentunya, dari gurunya nanti juga pasti ada PR-PR selanjutnya. Harapan kamu apa sih dengan adanya PR itu? Atau yang kamu ekspektasikan harusnya PR-nya itu seperti ini aja gitu, Bapak Ibu Guru? Silahkan Valery. Mungkin menurut kalori, pekerjaan rumah yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru itu tidak terlalu banyak, dan mempunyai banyak waktu. Jadi, pengumpulan PR itu enggak cuma sebentar, tapi misalkan 3 hari kemudian, ataupun 5 hari kemudian. Nah, setelah itu, pemberian PR juga jangan terlalu banyak. Oke, lebih kepada kuantitasnya dan deadline-nya ya, yang memperhatikan juga dengan mungkin dari Bapak Ibu Guru mata pelajaran yang lain. Oke, thank you Valery. Kalau dari Ibu Yanti nih, sebagai orang tua, mungkin harapan ke para Bapak Ibu Guru ketika ngasih PR itu sebenarnya harapannya seperti apa sih, Ibu Yanti? Oke, harapan saya PR itu sebaiknya jadi, apa ya, namanya murid itu harus mendapat perfektif manfaat buat mereka. Jadi, guru-guru itu lebih kreatif dalam memberikan tugas, tidak hanya satu arah, misalnya guru membuat soal, murid mengerjakan. Tapi bisa juga dengan variasi, misalnya murid disuruh membuat rangkuman, nah itu kan kepake buat nanti mereka belajar pada saat mengulangan. Atau murid disuruh membuat soal, tapi juga sekaligus jawaban, gitu, atau merangkum rumus, gitu, jangan jadi lebih kreatif dalam memberikan tugas-tugas, gitu. Betul sekali. Dan saya pun juga merasakan ya, Ibu Yanti, bahwa saya ketika tugas-tugas ini hanya sebatas, apa ya, untuk formalitas, kalau nggak kepake itu kan sayang. Mungkin ada bentuk simulasi-simulasi seperti itu. Nah, ini kalau dari pandangan seorang psikolog nih, Ibu Ade, sebenarnya seorang guru kan ngasih tugas itu kan punya ekspektasi tertentu kepada muridnya. Apalagi pasti Ibu paham dengan hal seperti itu. Sebenarnya ekspektasi seorang guru ngasih tugas ke murid itu apa sih, Ibu? Ya, yang tadi saya sudah sampaikan ya, tugas ke siswa itu adalah tujuannya untuk pertama, ya tadi, melihat penguasaan siswa terhadap materi yang sudah dia sampaikan, atau muatan-muatan materi yang perlu dia sampaikan ke siswa, gitu ya. Terus, harapan yang keduanya adalah untuk melihat ini ya, afektif tadi ya, bagaimana siswa menyikapi, gitu ya, menyikapi tugas yang diberikan dan membangun cara kerja penyelesaian tugas yang diberikannya itu seperti apa, gitu ya. Jadi, kadang kan ada dalam satu PR itu ada beberapa bentuk soal yang diberikan, atau beberapa sebab, misalnya makalah gitu ya, ada beberapa sebab dia mengerjakannya seperti apa, nah seperti itu. Jadi, kan itu melihat juga bagaimana cara dia, strategi dia, gitu ya, bagaimana penguasaan materinya, gitu, itu yang sebenarnya dilihat dari pengerjaan PR yang dilakukan oleh siswa, gitu ya. Sehingga harapannya dengan PR ini tadi, gitu ya, bisa ya tadi membantu siswa menguasai materi secara akademiknya, dan juga membangun regulasi dan sikap kerganya, gitu. Dan harapannya yang lebih jauh lagi, bahkan bisa mempraktekan apa yang dia peroleh, gitu ya, dari muatan materi yang diberikan, gitu. Wah, itu tadi ekspektasi atau harapan dari Bapak Ibu Guru nih, Sobat Pintar, bahwasannya ini nggak sebatas, pokoknya dapat formalitas tugas ya, Sobat Pintar, bahwasannya memang tugas punya tujuannya, seperti itu. Dan kalau ke Valeri nih, mungkin sebelum menutup, kalau kebanyakan, kebanyakan teman-teman Valeri ya, mungkin yang lebih-lebih-lebih relate sama, atau deket dengan siswa-siswa teman-teman Valeri suka nggak sih kalau dikasih PR? Sebanyakannya teman-teman Valeri tuh seringnya lu, kalau misalkan dikasih PR, apalagi PR-nya banyak, seringkali ngerjanya juga tadi-tadi di sekolah gitu, Pak. Oke, oke. Dengan ini, dengan kita diskusi ini kan Valeri kita juga jelaskan dari sisi sekolah, dari sisi orang tua bahwasannya PR itu punya maksud dan tujuan, dan tentunya itu baik buat masa depan kita nih, buat masa depan kamu dan teman-teman yang lainnya. Bisa nggak dikasih mungkin motivasi buat teman-teman yang lainnya, walaupun berat PR-nya, tapi harus dikerjakan silakan. Mungkin ada sepatan dua patah-kata buat teman-teman kamu yang lain. Meskipun PR seringkali membuat tertekan, tapi memang sekarang itu kewajiban siap siswa untuk mengerjakan, apalagi PR sudah menjadi tanggung jawab untuk siswa. Untuk teman-teman semua yang masih males kerjain PR, masih suka ngeluh dengan PR, semoga tambah rajin lagi, karena PR juga memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Oke, terima kasih Valery. Dan dari sisi orang tua, pasti banyak orang tua pintar di luar sana yang kadang kepinggungan juga untuk motivasi dari sisi anaknya. Nah ini boleh dong Ibu Yanti dibagikan motivasinya kepada orang tua pintar nih, siapa tahu bisa mencontoh gaya Ibu Yanti dalam mendidik anak atau membinding dalam mengerjakan PR. Ayo pada para orang tua ya, apalagi di jaman pandemi gini, kita dukung terus anak kita pada saat mengerjakan PR ataupun belajar di rumah ya. Walaupun kita tidak bisa membantu dalam pelajaran, tapi dengan kehadiran kita di samping mereka pada saat mereka mengerjakan tugas atau belajar, itu akan memberikan semangat mereka untuk berjuang mengerjakan tugas-tugas mereka. Oke, benar banget Ibu Yanti bawasannya. Untuk mencapai sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa kan pasti perjalanannya nggak mudah. Pasti banyak kerikilnya dan termasuk PR ini banyak mungkin yang nggak suka, tapi di balik nggak sukanya ini besar sekali manfaat yang akan diperoleh ketika bisa lebih maksimal lagi nih Sobat Pintar ketika mengerjakan PR dan memanfaatkan PR ini sebagai bentuk latihan, biar nantinya lebih oke lagi prestasinya seperti itu. Sekali lagi terima kasih buat Sobat Pintar yang sudah mengikuti dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Wah, nggak terasa banget. Terima kasih nih Ibu Yanti, Kak Valeri, Ibu Ade udah mendampingi kita berdiskusi ngalur-ngidul perihal PR ini. Penting, tidak penting, tentunya pasti punya prokontarnya sendiri, tapi pada intinya pemberian PR punya maksud dan tujuannya. Gantinya itu maksud dan tujuannya sangat baik buat para peserta didiknya. Nah, terima kasih untuk sesi diskusinya, Ibu Ade, Ibu Yanti, dan Valeri. Semoga menjadi manfaat untuk kita bersama. Dan buat Sobat Pintar, jangan lupa juga ini saksikan selanjutnya, battle pintar untuk sesi selanjutnya di bulan depan. Dan ini KPMD ada sedikit informasi nih buat Sobat Pintar yang mungkin punya PR juga, bingung, mau ngerjain di mana, siapa temennya, mau tanya sama siapa, dan yang paling penting adalah gratis. Paling penting, iya ya Ibu ya, paling penting kalau anak sekarang gratis gak nih? Nah Sobat Pintar, tenang aja langsung kunjungi di website Aku Pintar, cari tuh namanya Ruang Pintar. Nanti sudah ada jadwalnya nih, hari ini belajar apa, sama apa. Nanti teman-teman juga bisa tanya PR kalian di sana, dibantu oleh tutor dari Aku Pintar. Oke, itu aja mungkin dari KPMD, semoga itu juga menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian, karena sekali lagi, PR walaupun seberapa sulitnya, kadang juga sampai menguras tenaga, menguras pikiran juga, tapi selalu pasti ada manfaatnya. Dan dari Aku Pintar, kita pasti mendamping Sobat Pintar untuk belajar. Di Ruang Pintar, bisa kalian dapatkan juga untuk penjampingan kalian, mengerjakan PR, atau belajar lagi nih, perihal materi yang belum kalian kuasai di sekolah. Oke, terima kasih Sobat Pintar. Mohon maaf, wabarakat ada salah kata, salah ucap. Bye-bye Sobat Pintar. Download sekarang!